Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Ruang Hati Sebuah ruang yang membahas berbagai permasalahan Terkait parenting, finansial, kesehatan Dan berbagai permasalahan terkenalinya dari Hati Tahun baru semangat baru Ini merupakan episode perdana Di Ruang Hati di tahun 2022 Insya Allah akan masih banyak pembahasan, obrolan Yang membuka hati dan pikiran kita Jadi tetap menyimak program ini setiap tayangnya ya Diiringi doa dan harapan semoga di tahun ini Semakin berlimpah kebaikan, keberkahan, dan kebahagiaan Dalam kehidupan kita, amin Pemirsa, bicara tentang kehidupan Tentu kita kerap dihadapkan pada pilihan-pilihan Yang mengharuskan kita untuk mengambil keputusan Termasuk dalam menjalankan peran kita sebagai orang tua Kita kerap dihadapkan pada berbagai pilihan terkait dengan anak kita Mulai dari hal-hal yang sederhana Sampai yang berpengaruh besar pada kehidupan yang telah di masa mendatang Nah pada episode ini kita akan membahas mengenai relasi antara orang tua dan anak Berkait pengambilan keputusan Tema kita adalah membebaskan atau mengatur jalan hidup anak Nah untuk itu bersama kita sudah hadir Psikolog kesayangan kita Ibu Muskan Tiani, Master Psikologi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Muski Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bu Ella? Alhamdulillah sehat Muski selamat datang kembali ya di Ruang Hati Iya jasa kemulo sudah hadir lagi bersama kita disini Muski kita akan membahas tentang membebaskan atau mengatur jalan hidup anak Agak-agak tricky pembahasannya Ini dalam kaitan pola asuh kan mayoritas orang timur nih termasuk Indonesia ya Itu menerapkan kedekatan dan kelekatan dengan anak dalam jangka waktu yang panjang Jadi orang tua mengawasi perkembangan anak mulai dari kecil sampai besar gitu Dan bahkan kerap turut andil dalam memberikan arahan-arahan Terkait kehidupan, terkait memutuskan sesuatu Orang tua tuh mengambil porsi yang cukup besar gitu Dalam kehidupan anak Bahkan sampai mereka dewasa tuh punya kehidupan sendiri ya Terasa Nah sementara pola asuh di barat itu lebih membebaskan Jadi mereka terhadap anak tuh mengarahkan ke kemandirian Orang tua memperlakukan mereka seperti orang dewasa gitu ya Jadi mereka boleh mampu mengambil keputusan bagi diri mereka sendiri Tentunya hal ini kan mempengaruhi karakter anak nantinya Betul Bagaimana pandangan ibu terkait hal ini? Kalau bicara mengenai pola asuh kan pola asuh tuh secara umum kan terbagi tiga ya Jadi ada yang permisif apa aja boleh Silahkan Silahkan Tidak diberikan bakasan Tidak diajarkan mengenai apa yang harus mereka patuhi Kebalikan dari itu ada yang dominan Itu yang sangat menuntut kepatuhan terhadap Apa yang ditetapkan oleh orang tua Jadi disitu ada batasan-batasan Tapi seringkali batasannya tidak dijelaskan secara clear kepada anak Yang penting pokoknya anak harus ikut gitu ya Nah yang di tengah-tengah ini yang lebih ke demokratis ya Di demokratis itu beda dengan yang dominan Disitu ada kehangatan Dan anak-anak boleh menyuarakan kehendak keinginan Asal sesuai dengan batasan yang ada gitu ya Jadi anak boleh menyuarakan Dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada Dan pada saat yang sama Orang tua juga memberikan petunjuk atau cara Bimbingan gitu Nah mana yang paling baik Sejumlah penelitian sudah menunjukkan bahwa Kalau orang tua terlalu banyak menetapkan Aturan yang ketat tanpa ada penjelasan Yang penting patuh gitu ya Sudah terlihat nih lewat penelitian longitudinal Tumbuhnya anak ini menjadi anak seperti apa Dan ternyata adalah Anak ini anak-anak yang patuh Tetapi Mereka dalam hal Independensinya atau Kemandiriannya ya Itu mereka sebutnya lebih rendah Karena terbiasa untuk diarahkan Dan tidak memikirkan sendiri Apa yang perlu mereka lakukan Jadi seperti Dalam hal tertentu kompetensinya Lebih rendah Dibandingkan orang yang Dididik secara demokratis Dimana disitu mereka harus ambil bagian Terhadap apa yang harus mereka lakukan gitu Jadi gambarannya tiga itu ya Lalu yang paling pas nih sebenarnya Apa demokratis tadi ya Ya di dalam penerapannya sehari-hari Tentu orang tua itu bisa Bisa bergantian Meskipun kadang-kadang Seringkali orang yang cenderung Menerapkan Gaya parenting style yang dominan itu Mayoritas itu Di kehidupannya Tetapi sebetulnya Bisa aja yang demokratis Dalam hal tertentu ketika Apa ya Dalam aspek kehidupan anak Yang memang Tingkat risikonya tinggi gitu ya Misalnya dalam Medical treatment Atau misalnya Apa yang lain Orang tua bisa lebih Ambil peran Untuk menentukan dibandingkan anak Lebih tegas disana ya Lebih tegas Jadi tergantung area-areanya ya Betul Oke Nah itu kan terkait pola asuhnya Ini berkaitan sama Pengambilan keputusan Tadi Yang terbayang adalah Kalau orang tua Tepi Muran itu Tadi mengatur Segala sesuatunya Termasuk Anak nanti Mau ambil jurusan apa Misalnya Atau menikah dengan siapa Itu Orang tua itu punya Andil besar tuh Menentukan nanti Mami calon Ini menantunya pengen yang gimana Misalnya Hal-hal seperti itu Kalau Pengambilan keputusan tadi Sebenarnya Sampai sejauh mana Orang tua Bisa mempengaruhi Anak Dalam hal ini Nah Mungkin saya tidak menjawab Secara langsung dulu Bu Ella Sebetulnya kan Mengambil keputusan itu Sesuatu hal yang Apa ya Sehari-hari pasti Manusia akan Dihadapkan pada itu Dari hal yang Kecil Sederhana Sampai yang nanti Dampaknya besar Di dalam kehidupan Gitu ya Nah itu adalah Satu keterampilan Gitu ya Jadi orang tua Yang Banyak Mengambilkan Keputusan Apa Nentukan keputusan Buat anaknya Mungkin perlu Diingat bahwa Skill orang tua ini Perlu ditransfer nih Ke anak Gitu Jadi Anaknya yang harus Dididik Dalam dari Mulai hal yang kecil Sesuai dengan Kemampuan berpikirnya Anak Sudah mulai diserahkan Jadi mulai dari Yang di kehidupan Hari ini mau pakai Baju apa Gitu ya Boleh pilih Atau Kita Keluarga mau riburan Nanti bulan Apa Gimana kita Ngobrol bersama Ngambil keputusan bersama Gitu ya Jika ada urun remuk Sehingga Step Dalam pengambilan Keputusan itu Bisa Terlatihkan Ke anak Karena Ngambil keputusan itu Mungkin Orang berpikir Bahwa itu Sederhana Tapi sebetulnya Tidak sesederhana itu Tidak sesederhana itu Gitu ya Jadi Anak perlu dilatih Untuk Kalau tujuannya Kesana Informasi apa Yang harus Misalnya Tujuannya Misalnya Ngambil jurusan tertentu Gitu ya Informasi apa Yang harus Dicari oleh anak Gitu ya Terus cari Informasinya Kemana Terus Informasi dari mana Yang bisa dipercaya Terus Adakah pilihan Jurusan lain Terus Pro kontranya Apa Kalau di universitas ini Atau di Universitas di kota lain Misalnya Seperti itu Jadi Nah Bimbingan dalam Hal mengambil Keputusan ini Sebetulnya Yang dibutuhkan Oleh anak Karena orang tua Kan pandangannya Lebih luas Pengalaman lebih banyak Gitu Cara-cara inilah Yang kemudian Yang perlu Disampaikan kepada anak Jadi di Oke deh Informasinya Ditambah lagi Jangan cuma segini Gitu ya Coba cari informasi Kemana lagi Sebagai Apa ya Data pembanding Misalnya gitu Jadi sebenarnya Bukan masalah Orang tua Mengambilkan Keputusan Untuk anak Gitu ya Akan tetapi Bagaimana Orang tua Bisa memfasilitasi Anak Untuk mereka Mengambil keputusan Terbaik Untuk diri mereka sendiri Gitu Betul Karena kita Perlu ingat Tujuan kita Mengasuh anak Itu apa Tentunya Kan kita itu Dalam setiap Tahapan Perkembangan Anak Kita itu Menjadi Sosok yang Melindungi Tapi Plus membantu Supaya Perkembangan Di setiap Tahap itu Mereka optimal Sampai Ujung akhirnya Adalah mereka Menjadi dewasa Dan mandiri Gitu Jadi kalau misalnya Sampai umur Empat tahun Empat puluh tahun Empat puluh tahun Empat puluh tahun Orang tua Masih mengambilkan Keputusan Untuk anak Nah Perlu Untuk Apa ya Mereview Kembali Perjalanan Selama ini Apakah Lupa Untuk Mengajarkan Mengambil Keputusan Ataukah Ada hal lain Misalnya Kecemasan Yang terlalu Besar Pada orang tua Gitu ya Gimanapun juga Kan Orang tua Sebetulnya Dasarnya Dari Over control Terhadap Anak Adalah Sebetulnya Keinginan Untuk Melindungi Anak Betul Saking sayangnya Betul Cuma di mata Orang tua Kadang-kadang Anak Tetaplah Anak Mau umur Berapapun Mau sebesar Apapun Anak Tetap Anak Orang tua Merasa Gimana ya Punya Panggung jawab Untuk Nanti Saya juga Harus Mempertanggung jawabkan Ini Masalahnya Gitu kan Di hadapan Tuhan Makanya Pengennya Anak-anak On the track Pengennya Ambil keputusan Terbaik Orang tua Merasa Sebagai Orang tadi Yang lebih Tua Yang lebih Banyak Pengalamannya Gitu Ini loh Yang bagus Buat kamu Gitu kan Memang Bisa Dipahami Jadi Mereka Ada kecenderungan Misalnya Beberapa Orang Selama Saya Masih Hidup Saya Akan Maksimal Menjadi Orang tua Dalam Hal Ngambil Keputusan Buat Anak Tapi Perlu Diingat Juga Bahwa Ketika Kita Tidak Ada Skill Itu Harus Sudah Ada Di Anak Padahal Kemandirian Dan Termasuk Pengambilan Keputusan Itu kan Tidak Jreng Tiba-tiba Ada Tiba-tiba Jadi pinter Ngambil Keputusan Sendiri Tidak Gitu Makanya Kalau di dunia Pekerjaan Juga Kompetensi Decision Making Itu Sesuatu Yang Memang Ada Banyak Orang Yang Belum Terbentuk Bisa Jadi Karena Perjalanan Dari Kecilnya Memang Terlalu Banyak Dibantu Oleh Orang Tua Helikopter Parenting Jadi Anak Benar Diatur Sampai Sekecil-kecilnya Gak bagus Ternyata Karena Pengambilan Keputusan Itu Tidak Hanya Faktor Kognitif Sebetulnya Di dalamnya Banyak Aspek Psikologis Nah Aspek Psikologis Apa Yang Sebetulnya Kalau Itu Diajarkan Akan Menjadi Bekal Yang Luar Biasa Buat Anak Di dalam Mengambil Keputusan Itu Karena Di dalam Prosesnya Ada Orang Tua Dan Anak Kalau Keputusannya Bersama Dilakukan Prosesnya Itu Sama-sama Menggali Alternatif Pilihannya Apa Aja Di saat Yang Sama Anak Juga Dibimbing Oleh Orang Tua Sebaiknya Untuk Melihat Bahwa Alternatif Alternatif Itu Di dalam Kehidupan Jarang Jarang Yang 100% Bagus Jadi Anak Anak Perlu Diajarin Oke Dek Alternatif Mana Yang Risikonya Paling Kecil Yang Konsekuensinya Kalaupun Risikonya Terjadi Masih Bisa Kita Hadapi Dan Itu Proses Psikologis Sebetulnya Bagaimana Menerima Atau Accepting Pilihan Pilihan Itu Tidak Ada Yang Bagus Semua 100% Tapi Kita Harus Menerima Ya Begitulah Kehidupan Kadang Kadang Kita Harus Mengambil Keputusan Yang Tidak 100% Bagus Tapi Itulah Yang Bisa Diambil Daripada Tidak Mengambil Keputusan Gitu Berarti Juga Bertanggung Jawab Terhadap Keputusan Yang Diambil Gitu Ya Anak Belajar Untuk Menerima Kondisi Belajar Untuk Bertanggung Jawab Atas Keputusan Yang Sudah Diambil Di saat Yang Sama Juga Mengajarkan Berdoa Kita Sudah Memilih Kemudian Sudah Berusaha Memikirkan Apa Yang Terbaik Dan Kemudian Menerima Apapun Yang Terjadi Setelah Kita Melakukan Usaha Usaha Itu Bertawak Itu Kan Kematangan Emosi Yang Dilatihkan Disitu Menarik Lalu Bagaimana Kalau Ada Perbedaan Dalam Perjalanannya Tadi memang Gak semuanya Jadi bagus Pilihan itu Ada pilihan Kalau Di antara yang jelek Dengan yang bagus Kan mudah Tapi kalau Di antara pilihan Ini bagus Bagus Maka Yang mana Yang diambil Di antara yang bagus Itu Itu juga Tadi Keterampilan Nah Kalau misalnya Ada ketidak Sepahaman Antara orang tua Dan anak Anak pengennya A Jurusannya Orang tua Pengennya B Ini yang terbaik Dalam pandangan Kami sebagai Orang tua Sementara Anak punya Keinginan lain Itu bagaimana Akan Lebih mudah Sebetulnya Kalau kita Bisa Melihat Atau menentukan Sebetulnya Poin utama Dari Hal yang Sedang dibicarakan Oleh orang tua Dan anak Ini apa sih Anak Ambil jurusan Misalnya Adalah Suatu saat Untuk nanti Bekal hidup Dia bisa Bekerja dengan itu Dan mandiri Tujuan akhirnya Adalah anak Bisa mandiri Dalam Menjalin kehidupan Bisa berpenghasilan Dari situ Tujuan utama Itu Jadi Cara di tengahnya Bisa berbeda Gitu ya Jadi Orang tua Perlu juga Melihat Ketika Ada perbedaan Pendapat Sebetulnya Apakah ada Batasan-batasan Yang dilanggar Oke Misalnya Nah makanya Values Atau Nilai-nilai Yang dianud Oleh orang tua Itu perlu Disampaikan Kepada anak Ditanamkan Sejak kecil Karena ini Yang akan Menjadi Apa ya Semacam Ajuan Sehingga Di dalam perjalanan Interaksi orang tua Dan anak Kalaupun ada Perbedaan Tidak jauh-jauh Dari nilai Yang dianud Itu Jadi ada Batasannya Ada Suatu Yang Prinsip Yang sama Gitu Jadi Jadi artinya Kalau kita Yakin Bahwa kita Sudah mengajarkan Misalnya Nilai Mengenai Tanggung jawab Atau Nilai-nilai Apa ya Melindungi Diri sendiri Tidak Menimbulkan Kesusahan Pada orang lain Misalnya Maka kita Akan Yakin Dalam Keputusan Yang diambil Oleh anak Anak Tidak akan Ngambil Sesuatu Misalnya Pekerjaan Yang untung Buat dirinya Tapi Merugikan Orang lain Jadi selama Batasan Itu Tidak ada Yang dilanggar Barangkali Orang tua Bisa Lebih Relax Dalam Memberikan Peluang Kepada Anak Untuk Ngambil Keputusan Tentu saja Yang akan Menjalani Anak Mereka Yang akan Menjalani Setiap Tahapannya Jadi mungkin Menarik ini Tentang Values Tadi Kalau kita Boleh gali Jadi sebenarnya Apapun Yang akan Jadi keputusan Itu tergantung Valuesnya apa Bagi ke sana Kalau misalnya Kita pengen Anak kita Nanti Berkhidmat pada Agama Misalnya Berarti Values itu Yang harus ditekankan Dari awal Sehingga Kalau mau mulai Jurusan apa Pekerjaan apa Arahnya ke sana Jadi Values itu Memang Sesuatu Yang Menumbuhkannya Kalau mau Tertancap Secara Kuat Itu memang Sepanjang Kita punya Waktu sekitar Mungkin 22 tahun 23 tahun Untuk mendidik Anak kita Di rumah Sebelum Akhirnya Tambah lama Lingkup Kehidupannya Kelihupan sosialnya Menjadi makin luas Nah pada saat Itulah Kemudian Segala sesuatu Yang berkaitan Dengan Values itu Ditanamkan Dengan cara Diskusi Ngobrol Lalu Dengan Apa Di Contoh juga Tentunya Karena ini kan Tantangannya Di anak-anak Zaman sekarang Sejak era Teknologi ini Menjadi semakin Maju Teknologi digital Segala macam Kan arus informasi Ke anak Makin luas Dan values Yang di luar Yang berbeda Yang dari Orang tua Hendak tanamkan Kepada anak Itu Berkompetisi Ini masuknya Ke anak Kan values Yang berbeda Itu kan munculnya Itu dalam bentuk Film Oboran Big chat Sosmet Itu sesuatu Yang Menjalar Tidak terasa Tidak terasa Film itu Kita terhanyut Tapi Tau-tau Ternyata Values mengenai Konsumerisme Sudah masuk Misalnya Atau pergaulan Bebas Dan sebagainya Jadi itu Orang tua Harus intens Valuesnya Dijaga Diperkuat Kalau valuesnya Sudah sama Nanti dalam Pengambilan Keputusan Itu Memperkecil Area untuk Konflik Di situ Jadi kita Punya Pemahaman Di sini Bahwa Pengambilan Keputusan itu Tidak perlu Tadi terkait Siapa yang Mengambilnya Yang orang tua Atau anak Tapi paling Enggak Harus ditransfer Kemampuan itu Pada anak Dibekali Kemampuan Untuk mengambil Keputusan Apapun Pola asuh Yang kita terapkan Pola asuh Orang tua Sudah diteliti juga Bahwa Orang tua yang dominan Dulu orang tuanya Juga Dominan Yang permisif Orang tuanya Juga begitu Karena kita memang Cenderung belajar Dari pengalaman Kita dulu Sebagai anak Ketika Di Di Parenting Oleh orang tua Kita Gitu ya Mungkin ada Kata Kesimpulan Dari obrolan kita Hari ini Pengambilan Keputusan itu Memang Akan baik Kalau Bisa dilakukan Bersama ya Jadi tidak Di satu pihak Kalaupun Ada perbedaan Selalu Upayakan Untuk membahasnya Dalam keadaan tenang Gitu ya Jadi Mungkin Anak-anak yang Seumuran 25-40 Generasi milenial Ini kan Generasi yang sebetulnya Sudah Sangat Terbuka Aksesnya terhadap Informasi Sudah terbiasa Mereka juga Generasi Yang ingin Berkembang Jadi Orang tua Sebetulnya Punya peluang Untuk memaparkan Fakta Data Untuk bisa Meyakinkan Anak-anak Anak-anak Juga demikian Kepada orang tuanya Paparkanlah Anak perlu Paham Bahwa orang tua Itu memang Dasarnya Adalah keinginan Untuk melindungi Tapi Orang tua Juga perlu Paham Bahwa Yang akan Menjalani hidup Adalah anak Kekhawatiran Orang tua Seringkali Adalah Karena Informasi Yang terbatas Jadi Carilah Fakta Untuk Bisa mengunggurkan Kecemasan Itu Jadi Mau jadi Orang tua Mau jadi Anak Tetap Harus Belajar Terus Decision Making Di dalam Keluarga Intinya Adalah Proses Komunikasi Jadi Bagaimana Bisa Membahas Itu Secara Terbuka Kemukakanlah Kekhawatiran Itu Saya Itu Perasaan Saya Ketika Saya Dipaksa Harus Memilih Itu Seperti Ini Gitu Saya Gak Suka Dipaksa Karena Sebenarnya Saya Begini Disampaikan Aja Memang Terus Tenang Kadang-kadang Kalau jadi Anak Atau jadi Orang tua Kekuha Kekuha Orang tua Kalau anak Yang udah Gak Setuju Terus Didiemen Terserah Kamu Gitu Udah Kata-kata Terserah Keluar Udah Kayak Semacam Tadi Keputusan Yang Sebenarnya Harus Diambis Sama Anak Secara Tidak Langsung Orang tua Panggilnya Anak Ngikutin Padahal Tadi Anak Tidak Kan Manusia Dewasa Sosok Yang Punya Rasa Punya Keinginan Meskipun Orang tua Cenderung Mengenali Anaknya Seperti Apa Tapi Ada Juga Hal-hal Yang Bisa Jadi Tidak Diketahui Oleh Orang Tua Perasaan Perasaan Yang Terdalam Minat Segala Macem Karena Tantangan Zaman Sekarang Itu kan Kesibukan Makin Tinggi Gitu Ya Disamping Tadi Values Yang Sudah Semakin Competing Berkompetensi Dengan Values Yang Berbeda Tapi Orang tua Juga Semakin Sibuk Dan Tidak Selalu Mengenali Anaknya Secara Utuh 100% Gitu Jadi Makin Mengingatkan Diri Sendiri Untuk Apa Tadi Belajar Belajar Dari Dari Orang tua Juga Kadang-kadang Agak Sudah Untuk Melepaskan Tadi Ya Ini Udah Besar Loh Cuman Untuk Lepasin Itu Butuh Kesaran Hati Apa Gimana Ya Sebetulnya Selama Proses Dari Kecil Sampai Dewasa Itu Pelan-pelan Kalau Orang Tuanya Sadar Sebetulnya Itu Udah Proses Belajar Untuk Letting Anaknya Mulai Dari Dia Tadinya Bisa Digendeng Terus Dia Bisa Merangkak Bisa Jalan Tertati-tati Kesana Sini Itu Proses Menyapih Anak Dia Tidak Selalu Nempel Di Kita Lagi Tapi Dia Sudah Bisa Pergi Kemana-mana Kadang-kadang Udah Tidak Mau Dipegang Gitu Ya Maunya Sendiri Pas Remaja Juga Oh Udah Nggak Mau Diajak Mampir Ke Rumah Buden Di Rumah Pengen Sendiri Gitu Betul Makin Bisa Ada Acara Keluarga Nggak Nggak Ikutan Udah Mulai Bisa Begitu Ya Sebenernya Kalau Yang Memang Ingin Menjadi Dirinya Sendiri Dan Pribadi Yang Terpisah Dari Ibunya Dari Orang Tua Jadi Banyak Belajar Dari Proses Pengambilan Keputusan Di Obrolan Kita Hari Jadi Kemana-mana Sudah Berbagi Semoga Bermanfaat Untuk Pemirsa Baik Pemirsa Sebagai Orang Tua Maupun Sebagai Anak Jadi Jalan Hidup Kita Memang Kita Sebagai Manusia Yang Akan Menentukan Walaupun Tadi Banyak Influence Dari Yang Lain Termasuk Dari Orang Tua Tetapi Kebesaran Hati Untuk Melepaskan Untuk Tadi Belajar Mengambil Keputusan Yang Terbaik Mengambil Berbagai Informasi Yang Ada Untuk Kemudian Memutuskan Ini Yang Saya Pilih Itu Sebuah Keterampilan Yang Harus Terus Di Asas Mungkin Itu Obrolan Kita Pada Episode Kali Ini Kita Akan Bertemu Lagi Di Episode Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rumah